Supporter Madura Bersatu pasti bertanya-tanya, jika datangkan keeper asing, lantas siapa yang terdepak? Nasib tak menguntungkan, begini alasan Andik Rendika Rama dipinjamkan ke Bayangkara. Madura United tambah amunisi baru, striker lincah timnas Indonesia didatangkan. Madura United yang baru saja mengalami kekalahan 1-2 dari Bali United, di pekan ke-20 Liga 1 2023 tersebut, memang tengah gencar di terpa isu kurang sedap. Beberapa pemain andalan Madura United, baik lokal maupun asing dirumorkan bakal hengkang dari skuad Laskar Sapeh Kerap, di bursa transfer putaran ke-2 Liga 1 2023 ini. Meski terancam ditinggal pemain-pemainnya, Madura United nyatanya berhasil memenangkan perburuan atas striker timnas Indonesia yang sebelumnya bermain untuk Bali United, yakni Lerdi Eliandri. Kepastian bergabungnya striker berusia 32 tahun itu, diumumkan Madura United pada Jumat 25 November 2023, bahkan Lerdi sekaligus jadi rekrutan pertama di transfer window. Manajemen dan tim pelatih sudah berdiskusi, kami sepakat mendatangkan striker murni, untuk menambah kekuatan lini depan, tukas Anissa Safarina. Lerdi Eliandri, pemain asal Samarinda. Dia kami kontrak hingga akhir musim kompetisi, Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu itu menambahkan. Sepanjang putaran pertama, Lerdi sendiri berstatus tanpa klub sejak kontraknya tak lagi diperpanjang oleh Bali United, klub yang diperkuatnya sejak 2019 lalu. Cedera menjadi alasan terkuat di balik ex-striker Borneo FC itu, harus menepi cukup lama. Namun, Madura United optimis sang pemain kembali mencapai level terbaiknya. Kami berharap dia bisa membantu tim Laskar Sapa Kerap di putaran kedua ini. Selamat datang di Pulau Garam, sambung putri presiden klub, Ahsanul Kosasi tersebut. Selain Junior Brandao, keberadaannya akan menjaga kedalaman skuad Madura United di lini serang. Terlebih, Beto Goncalves juga dipinjamkan ke PSBS Biak, hingga Liga Dua Rampung. Lerbi Eliandri merupakan satu dari segelintir striker generasi masa lalu, yang sempat jaya di eranya. Dia satu angkatan dengan Bayu Gatra di era awal Bali United 2015 lalu. Performanya yang mengkilap sedekade lalu, membuatnya jadi salah satu pemain muda bermasa depan cerah. Terbukti, Lerbi masuk ke dalam proyeksi tim Nasenior. Periode terbaiknya adalah, saat membela Borneo FC selama 2016 hingga 2019. Lerbi terhitung konsisten mengisi lini serang tim berjulukan pesut etam tersebut. Nasib tak menguntungkan, begini alasan Andik Rendika Rama dipinjamkan ke Bayangkara. Bek Andik Rendika Rama memutuskan cabut dari Madura United di tengah musim kompetisi DRI Liga 1 2023-2024. Menit bermain disinyalir jadi alasan pemain berusia 30 tahun tersebut pergi. Kepindahannya dari klub berjuluk Laskar Sapa Kerap itu sejatinya mudah diprediksi. Sebab, ia cuma dijadikan penghangat bangku cadangan pada periode keduanya bersama klub asal Pulau Garam tersebut. Sebelumnya, pria yang akrab di Sapa Rama itu memang jadi andalan utama Madura United sejak musim 2017. Namun, ia sempat semusim bergabung ke Arema FC pada musim lalu. Dengan usia yang masih terbilang tengah berada di masa Golden Age, maka tak heran bila ia memutuskan cabut dan bergabung bersama Bayangkara FC. The Guardians memang tengah membangun kekuatan menyongsong putaran kedua. Kalau keluarga mendukung saja, bagaimana baiknya? Bekerja dimanapun kita berikan yang terbaik saja, jelasnya. Sejatinya, ini bukan kali pertama Andik Rendika Rama berlabuh ke klub luar Jawa Timur. Sebelum bergabung ke Madura United, ia mengorbit bersama Persija Jakarta pada musim 2016. Penampilannya bersama klub ibu kota itu yang membawanya menjadi salah satu back kiri elit. Bahkan, ia sempat menerima panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Untuk kenapa Rama mantap di Bayangkara FC, karena Tuhan yang mengarahkan dan memberi jalan. Rama hanya berharap berkah dan ridhonya saja, semoga bisa konsisten bekerja, ujar sang pemain. Kepergian Andik Rendika Rama, nyatanya jadi awal perjalanan buruk yang menimpa Madura United. Maklum saja, internal tim terguncang pasca kasus korupsi yang menjerat sang presiden klub, Asanul Kosasi. Menurut sumber yang dihimpun bola.com, besar kemungkinan masih ada pilar utama yang bakal pergi di jendela transfer kali ini. Bahkan, salah satunya merupakan pemain asing. Supporter Madura Bersatu pasti bertanya-tanya, jika datangkan keeper asing, lantas siapa yang terdepak? Penutupan bursa transfer hanya tinggal menghitung hari saja, namun nyatanya, Madura United masih menyiapkan rencana lanjutan, untuk memperkuat tim pada bursa transfer Liga 1 periode kedua, yang berlangsung sampai 28 November 2023 nanti. Usai mendatangkan Lerby Eliandri, lini pertahanan kini menjadi atensi tinggi. Khususnya jika dikaitkan dengan rapuhnya gawang tim belakangan ini, bagaimana tidak, gawang tim berjulukan Laskar Sapeh Kerap itu sudah 12 kali dibobol lawan dalam 5 laga terakhir. Catatan itu nyaris 50% dari total kebobolan. Sehingga, tak heran jika Mauricio Sousa ingin mempertebal pertahanan terakhir timnya. Salah satu keeper asal Brazil, Lucas Enrique Frigiri, jadi opsi. Tim butuh pertahanan yang kuat, Lucas bisa jadi opsi bagus untuk didatangkan, Ucap pelatih Madura United itu usai dikalahkan Bali United 1-2, pada Kamis 23 November 2023. Kendati demikian, Sousa sama sekali tak menilai dua keepernya tak mampu mencapai ekspektasi. Pasalnya, ada beberapa faktor yang membuat performa tim Anjelok. Satria Tama dan Wawan Hendrawan adalah keeper yang bagus. Hasil negatif tim kami belakangan ini juga bukan hanya karena mereka, ungkap Sousa. Transformark memang mencantumkan, bahwa Madura United jadi satu-satunya klub yang meminatinya. Lucas Frigiri juga tengah berstatus free club sejak April 2023. Keeper berusia 34 tahun itu terakhir kali berlaga di kompetisi seri B berhasil untuk klub Londrina PR. Dia tampil dalam 17 laga, mencatat 6 kali clean sheet dan kebobolan 23 gol. Jika benar didatangkan, tentu komposisi pemain asing Madura United menjadi tujuh nama. Lantas, siapa pemain asing yang bakal terdepak? Lulinha, yang sejauh ini menjadi pemain yang paling santar dikabarkan hengkang dari Madura United. Bisa jadi, winger asal Brazil ini dikorbankan untuk Lucas Frigiri. Pada musim ini, aksinya tidak terlalu menonjol di lini serang. Kendati dalam 19 laga Liga 1, Lulinha ikut berkontribusi dengan 5 gol dari total 31 gol tim. Sejauh ini, belum ada konfirmasi pasti perihal klub barunya. Namun dari rumor yang beredar, Persi Solo dan Arema FC jadi tim terdepan yang siap menampungnya. Akan tetapi, sejak berita ini diterbitkan hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari manajemen Madura United, soal hengkangnya Lulinha dari sekuat Laskar sapeh kerap musim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.